Intro Assalamualaikum Wr. Wb Kembali bersama saya Mulya Motor Sahabat sub-segur berimanapun anda berada Sahabat semuanya, saya doakan dulu Sahabat semua, semoga sahabat semua berada dalam lindungan Allah SWT Semoga sahabat semua disehatkan, dimurahkan rezeki Dan dimudahkan segala urusan Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Bermanfaat bagi orang lain dan menjadi berkah Baik sahabat semua Untuk kesempatan kali ini Ada Bitkarbu yang sangat Ngepost sekali Saya sudah hidupkan tadi, saya rasakan Disini ngepostnya Bukan dari CPT Atau bukan dari buli gardan Atau bukan dari kanpas ganda Tapi ngepostnya disini Sepertinya dari karburator Karena ini masih karburator Bisa saja di bagian Karburator ini Kotor dan karet Pakumnya yang sobek Atau karet pakumnya Yang kelipat Atau Piston skepnya Yang tidak mau naik Atau lengket Itu ya sahabat semua Kalau untuk di karburator Banyak sekali masalahnya Jarum skep tidak naik Atau piston skep tidak naik Itu bisa jadi Motor itu menjadi ngepost Ketika kita gas Dia terasa menahan Oke saya akan coba hidupkan motor ini Saya akan dengarkan dengan sahabat semua Seperti apa bunyi ngepost disini Oke deh coba deh Hidupkan deh Pasang CDI nya dulu Nah ini masih kebuka CDI nya Oke coba hidupkan Tarik gas Ini ya sahabat semua Kedengarannya Nah jadi seperti itu Mungkin kalau diukur Putaran dari mesin ini Mungkin hanya separuh saja Putarannya ya Mohon maaf saya berbahasa Seperti itu saja Agar mudah dipahami ya Bagi sahabat semua Mungkin ini hanya Separuh putaran saja Tidak mencapai top speed Atau putaran yang sebenarnya Nah ini Kita akan buka dulu Di bagian karburator Untuk lansam ini motor bagus Suara juga bagus Tidak ada masalah Sepertinya Memang ada masalah Di karburator dan filter udara Kita coba Servis ringan saja dulu Kita servis karburatornya Lalu kita bersihkan Filter udara Dan businya Untuk diklep Sepertinya tidak ada bunyi ya Nah ini Kita sama-sama belajar Menganalisa Dari mana Permasalahan ini Oke Sama-sama kita buka Dari karburatornya Baik sahabat semua Ini Kita buka ya Karburatornya Kalau untuk dipaking Sepertinya tidak ada masalah Yang masih bagus Sepertinya Kita buka dulu bagian Vakum di atas Piston scape Atau jarum scape Nah ini Kelihatan Nah ini saja sudah kelihatan ya Sahabat semua Nah ini Nah sudah jelas kelihatan bahwa Karet vakumnya Sepertinya sudah dilem Nah ini Vakum karburatornya Sudah dilem Seperti ini Nah karet vakum ini Sudah Sangat kaku sekali Nah Jadi Viston scape ini Tidak naik ya Tidak naik Tidak Sepenuhnya naik Kalau sudah Karet vakum ini Seperti ini Ini sangat keras sekali Untuk naik Nah Susah sekali untuk naik Seperti ini Jadi ini Pengaruh utama ya Sahabat semua Dari motor ini Nge-post Dan tidak bertenaga Seperti itu Adalah Akibat dari karet vakum ini Bila karet sudah seperti ini Otomatis karet ini Memang harus kita ganti ya Ini sudah Tidak layak pakai lagi Karena sudah dilem Seperti ini Dan disini juga Sudah menjadi keras Seperti ini Sudah jelas ya Sahabat semua Masalahnya ada disini Jadi Intinya Di motor ini Intinya Di motor yang Karburator vakum Yang pertama kita periksa Itu adalah Karburatornya Kita periksa Di bagian vakumnya Oke Ini kita Servis Kita bersihkan Karburator ini Semuanya Lalu kita Pasang kembali Saya yakin Motor ini Sudah baik kembali Jadi kita Tidak perlu Memeriksa-meriksa Yang lain Yang lain dulu Ya Pastikan di Karburator Jika sudah Di karburator Ketemu masalahnya Seperti ini Itu Berarti sudah Pasti Motor ini Nantinya Ketika kita Pasang Pakum Karet pakum Yang baru Atau Pakum yang baru Seperti ini Motor ini Langsung Bagus Saya juga Akan Perlihatkan Dengan Sahabat Semua Secara Penggantian Dari Karet pakum Di sini Kalau Untuk Jarum Skep Kita tetap Pakai yang Lama Tetap Kita pakai Yang lama Kita tidak Ganti Jarum Skep Kenapa Sering Sekali Jadi Masalah Ketika Mengganti Jarum Skep Karena Jarum Skep Di sini Belum Tentu Sesuai Dengan Nadel Jet Yang Ada Di Dalam Ya Dengan Nadel Jet Yang Ada Di Dalam Oke Sama Semua Seperti Itu Mari Kita Langsung Bersihkan Saja Karburator Ini Bersihkan Terima kasih telah menonton 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 Dan tekan Ini Nah itu cukup Nah ini juga Oke Berikan menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke Gimana dek Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh